Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, mom swastiastu, nama budaya, salam sujahtera, dan salam sehat untuk kita semua. Rekan-rekan media yang kami hormati, kembali kita bertemu secara daring pada kesempatan siang hari ini. Setelah minggu lalu kita tidak berjumpa karena hari libur nasional. Ya, mengawalnya acara ini, saya juga seperti biasa mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menyampaikan indikasi topik untuk dibahas pada press briefing siang ini. Topik-topik pertanyaan tersebut akan saya bacakan nanti pada sesi tanya-jawab. Seperti biasa. Dan dekan-dekan media, press briefing kepada hari ini dipasilitasi oleh jurubicara Kementerian Luar Negeri, Bapak Duta Besar Teguh Kaisasya, yang kali ini didampingi oleh narasumber lain, yaitu yang pertama, kosher Paji 20 Indonesia, Bapak Duta Besar Dian Kiansha Jani, lalu yang kedua adalah Bapak Direktur Asia Timur, Bapak Santo Darmo Suwarto, lalu Bapak Yuda Nugraha, Direktur Kelindungan WNI, lalu ada Direktur HAM dan Kemanusiaan, Bapak Habib, dan juga telah hadir bersama kita juga Direktur Informasi dan Media, Bapak Harkyo Harkomoyo. Dan untuk efektifnya cara ini, saya persilahkan langsung kepada Bapak Juru Bicara untuk memfasilitasi press briefing siang ini. Kepada Bapak Duta Besar Teguh Kaisasya, dipersilahkan. Terima kasih. Terima kasih, Mas Apung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, selamat kebajikan. Selamat siang, rekan-rekan media yang saya hormati. Saya bergembira pada kesempatan ini kita dihadir bersama kita, beberapa narasumber, yang akan memberikan updating alas beberapa isu yang menjadi perhatian kita bersama, tentunya juga menjadi perhatian media. Saya akan mengundang untuk yang pertama memberikan briefing Saudara Santo Dalmo Sumato, Direktur Kastimpas, untuk memberikan pengumuman terkait rencana kunjungan Perdana Menteri Australia dan hal lain terkait dengan konteks kunjungan tersebut. Untuk itu saya mulai dengan mengundang Pak Santo dulu. Silahkan, Pak Santo. Terima kasih banyak, Bapak Jubir, Bapak Duta Besar, Tuku Faizah Shah. Terima kasih banyak atas undangannya untuk menyampaikan sedikit terkait dengan rencana kunjungan Perdana Menteri Australia ke Indonesia. Teman-teman dari media nasional dan media lain-lain yang juga luar negeri juga, ingin kami sampaikan bahwa Perdana Menteri Australia akan melakukan kunjungan resmi ke Indonesia pada tanggal 5 sampai 7 Juni tahun 2022. Jadi dari hari Minggu sampai hari Selasa, kegiatan utamanya diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022. Indonesia akan menjadi tujuan kunjungan bilateral pertama bagi Perdana Menteri Albanese semenjak beliau dilantik sebagai Perdana Menteri Australia yang ke-31, tanggal 23 Mei lalu. Hal ini tentunya menunjukkan arti penting dari kemitraan strategis komprehensif RI Australia yang dibentuk pada tahun 2018. Perdana Menteri Albanese yang akan didampingi oleh sejumlah Menteri Kabinet Pemerintahan Baru dijadwalkan melakukan pertemuan yang diberitajuk Annual Leaders Meeting dengan Presiden RI pada tanggal 6 Juni 2022. Lokasinya masih akan ditetapkan dalam beberapa waktu ke depan. Dalam pertemuan tersebut, diharapkan kedua pemimpin berfokus pada upaya penguatan kemitraan ekonomi di antara kedua negara, terutama dalam rangka upaya percepatan pemulihan ekonomi, pemulihan secara umum pasca pandemi. Terdapat juga kemungkinan bahwa kedua pemimpin akan mengangkat isu-isu yang menjadi perhatian bersama di tingkat regional ataupun tingkat global. Mungkin kami juga dapat berikan informasi bahwa Annual Leaders Meeting ini terakhir diselenggarakan di Canberra pada bulan Februari tahun 2022. Kemudian kami juga ingin menyampaikan informasi bahwa sebelum akan diselenggarakannya kegiatan ELM tahun ini, ataupun 6 minggu depan itu, Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Luar Negeri Australia juga akan melakukan pertemuan pada hari Minggu, tanggal 5 Juni tahun 2022 untuk membahas isu-isu yang kemungkinan nantinya akan diangkat pada kesempatan Annual Leaders Meeting. Sebagai mana diketahui, meneluh RI dan meneluh Australia yang baru ini sudah melakukan percakapan per telepon juga dan harapannya kegiatan pertemuan kali ini bisa men-setting beberapa hal terkait dengan rencana Annual Leaders Meeting yang pertama dilakukan oleh Perdana Menteri Albanese ini. Dan kalau dengan Pak Jokowi ini sudah beberapa kali dilakukan, terakhir kali dilakukan di kamera. Mungkin segitu saja dari kami, Pak Dubir. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bapak Santo Darmo Sumarto, Direktur Asia Timur. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Bapak Juru Bicara. Terima kasih, Mas Apung. Terima kasih, Mas Santo juga. Rekan-rekan sekalian hadir bersama kita, Bapak Habib, Direktur HAM Kemlu. Beliau juga ada engagement line pada jam 2. Jadi saya sekarang dibuka saja, kalau ada yang mau bertanya, menaikkan sesuatu terkait isu-isu yang menjadi bidang pekerjaan Pak Habib. Kalau terkait pertemuan GPDRR, sudah selesai di Bali, sudah banyak pemberitaannya. Jadi kalau ada hal-hal lain yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Silakan, Mas Apung, dikelola juga. Terima kasih. Oke. Baik, rekan-rekan. Saya persilakan pertama kali dulu kepada Pak Adir Habib jika ada hal-hal yang ingin di-highlight dalam presbiting kali ini. Sebelumnya juga saya persilakan kepada rekan-rekan yang ingin bertanya. Sudah ada Mbak Retno Mandasari dari RRI, namun saya persilakan dulu Pak Habib sekiranya ada hal-hal yang ingin disampaikan. Terima kasih, Pak Apung, Pak Jirjen, yang kami hormati, rekan-rekan media dan pers yang kami hormati. Saya ingin hanya menggunakan kesempatan ini pertama untuk menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada rekan-rekan media dalam membantu menyukseskan terselenggarannya pertemuan tujuh Global Platform for Disasterist Reduction yang telah berlangsung dengan baik dan sukses minggu lalu di Bali. dari target capaian kita ada 4.000 peserta yang hadir secara fisik sudah terpenuhi, sementara yang hadir secara online dari berbagai belahan di dunia juga lebih dari 2.000 peserta. Teman-teman yang kami hormati juga dari proses ini nanti kemudian akan kita lanjutkan juga dengan penyampaian hasil-hasil pertemuan dimaksud kepada pertemuan Humanitarian Affairs Segment di New York dan yang terakhir pada pertemuan Sendai Framework yang akan dilakukan di New York pada tahun 2023 yang akan datang. Sekali lagi, pertemuan ini telah berhasil memberikan leadership Indonesia dalam isu penanggulangan bencana dan juga memberikan arti penyelenggaraan yang baik secara fisik maupun tercapainya substansi dengan kesepakatan tujuh poin utama di dalam Bali Sustainable Resilience Declaration atau culture summary. Mudah-mudahan ini juga nanti memberikan contoh baik bahwa pemerintah Indonesia telah berhasil menyelenggara pertemuan yang besar dilibatkan dengan berbagai stakeholders yang banyak dan tanpa adanya gangguan atau dampak dalam hal pandemi yang sedang kita hadapi bersama-sama sekarang ini. Demikian Pak Aditian, Mas Afung terkait GPDRR. Terima kasih Pak Habib. Sekiranya ada rekan-rekan yang ingin bertanya terkait hal-hal yang ditangani oleh Pak Bira Habib, yaitu tentu saja berkenan dengan HAM dan kemanusiaan, silakan mengajukan pertanyaan via chatroom atau mengaktifkan fitur resennya. Di sini sudah ada Mbak Retno dari RRI. Silakan Mbak Retno. Terima kasih Mas Afung. Maaf saya tidak mengaktifkan kamera. Pertanyaan untuk Pak Habib. Pertama-tama, selamat Pak. Sukses penyelenggaraan GPDRR ke-7. Pertanyaan saya, ini kan selanjutnya di 3 tahun ke depan, di 2025, tuan rumahnya adalah Swiss. Kemarin perwakilan dari Swiss sudah menyatakan bahwa mereka akan belajar banyak dari Indonesia untuk penyelenggaraan GPDRR. Apakah sejauh ini sudah ada pembicaraan terkait hal tersebut, Pak? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Dalam kaitan ini secara formal memang belum ada pembicaraan tersebut. Namun di sela-sela penutupan pada tanggal 27 Mei yang lalu, Duta Besar Swiss secara informal juga menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya dengan baik GPDRR dan tentu mengharapkan kerjasama Indonesia dalam aspek penyelenggaraan baik yang secara subsansi maupun secara konferensi dengan suksesnya GPDRR di Bali yang lalu. Tentu pemerintah Indonesia siap bekerjasama dengan Swiss untuk membantu juga bagaimana penyelenggaraan pertemuan di 2025 akan lebih baik lagi dan sekali lagi tujuan akhirnya adalah membantu seluruh masyarakat dunia siap dan tangguh dalam menangani atau menghadapi bencana tidak saja bencana-bencana yang konvensional, namun juga bencana-bencana yang baru emerging disaster seperti halnya terjadinya pandemi. Demikian Mbak. Terima kasih Pak Habib. Saya melihat tidak ada rekan-rekan media yang mengajukan pertanyaan khususnya kepada Pak Habib dan juga tidak ada rekan-rekan yang mengajukan fitur resennya untuk bertanya secara langsung. Untuk itu saya kembalikan sekali lagi kepada Juru Bicara Kementerian Buat Negeri Bapak Duta Besar Teguh Faisa Syah. Dipersilahkan Bapak. Terima kasih Mas Apung. Sekali lagi terima kasih Mas Santor dan Mas Habib. Saya ingin mengundang selanjutnya Pak Duta Besar di antrean Syahjani untuk memberikan update kepada kita bersama beberapa isu terkait G20 yang perlu kita sama-sama ketahui. Saya persilakan Pak. Terima kasih Pak Jubir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman rekan-rekan media, seperti biasa, saya sampaikan highlight of the week terkait kegiatan G20 pada minggu lalu dan mungkin beberapa minggu ke depan. Minggu lalu telah dilaksanakan Second Development Working Group pada tanggal 23 sampai 25 Mei 2022. Dan berlangsung secara hybrid membahas draft outcome, mulai membahas isu-isu substansi. Ada beberapa isu yang tentunya dibahas, antaranya strengthening recovery and resilience in developing countries, LDC and small island development states, to withstand future crisis, and then scaling up private and blended finance. Tentunya pertemuan juga dihadiri oleh seluruh negara anggota G20, invitees, dan OE. Berikutnya, the third DWG meeting, Development Working Group meeting, akan dilaksanakan di Bali tanggal 9-11 Agustus. Dan tentunya pertemuan tingkat Menteri Pembangunan G20 akan dilaksanakan di Belitung, I repeat, di Belitung, Sumatera, pada tanggal 7-9 September 2022. Ini sejalan dengan apa yang kita inginkan agar pertemuan disebar ke seluruh wilayah Indonesia. Jadi Belitung will be pertama kalinya melakukan pertemuan internasional seperti G20 tersebut. Tentunya di WG Indonesia juga mendorong lagi upaya-upaya UMKM agar terus aktif. Ini salah satu platform yang kita coba dorong di berbagai working group. Isu lainnya yang juga saya ingin laporkan adalah Labor 20 telah dilaksanakan di Manado membahas berbagai isu-isu terkait dengan labor. Labor dan banyak kesertaannya. Juga telah dibahas dilakukan pertemuan G20 Empower webinar series Road to G20 dan ini dihadiri oleh pengusaha-pengusaha wanita G20 dengan tema mengurangi ketimpangan gender dalam dunia kerja dan dunia usaha. So fokusnya kembali lagi ke isu How to Promote Gender yang merupakan agenda utama kita juga di G20. Dan G20 Empower adalah pertemuan pengusaha-pengusaha wanita G20 untuk membahas isu-isu yang kekinian. Ini merupakan webinar yang serangkai webinar yang telah dilaksanakan sebagai Road to G20. Nah Hadir sebagai pembicara tentunya saya tidak akan detail tapi antara lain dari pihak kementerian dirjen guru dan tenaga pendidikan dari Kemen Dikbud Tristek teman-teman dari PLN ada Chief Corporate Affairs L'Oreal Indonesia ada Co-Founder Alliance Laki-Laki Baru dan ada Direktur Institut Kapal Perempuan among others jadi banyak yang dari pihak swasta juga Pertamina ILO dan semacamnya. Pada kurun waktu minggu lalu dan dua minggu lalu dilaksanakan perakat TT Y20 dengan tema planet yang berkelanjutan layak uni di balik papan dan ini akan dilanjutkan juga dengan nantinya pertemuan berikutnya Y20 yaitu U20 yang akan dilaksanakan di beberapa tempat antara lain di Manokwari pada bulan Juni ini. Di balik papan tersebut tentunya dihadirkan pembicara dari YASAN Konservasi Alam Nusantara Roundtable on Sustainable Palm Oil Canyon Youth Biodiversity Network terus juga ada talk show yang menghadirkan Center of Competence for Climate Change Environment and Noise Protection di Aviation Hessen dan berbagai CEO dan founder kaitan dengan Climate Change. Sebagai catatan yang telah kami laporkan sebelumnya dalam rangka kedekatan dan harmonisasi hubungan antara Presidensi G20 dengan G7 telah dilakukan pertemuan baik dalam TK Sherpa Sherpa G20 dengan para Sherpa G7 pertemuan Development Ministers di Berlin antara Menteri PPN Pak Penas mewakili Presidensi G20 Indonesia dengan G7 counterpartnya juga pertemuan di Berlin 26-27 Mei antara Menteri LHK dan Menteri SDM Indonesia dengan counterpartnya dari G7 yang menangani isu Climate Energy Environment Minister Meeting Saya juga ingin laporkan bahwa kita dalam proses persiapan penyelenggaraan Foreign Minister Meeting tanggal 7-8 Juli ini dan untuk seperti yang biasa saya laporkan kedepannya untuk teman-teman media pada bulan Juni akan dilakukan pertemuan putaran kedua maupun ketiga berbagai working group antara lainnya kaitan dengan Second Health Working Group Meeting yang akan dilaksanakan di Lombok tanggal 6-7 Juni The Second Trade Investment and Industry Working Group yang akan diampu oleh teman-teman Kemenda Kemen Invest Kemen Prim di Solo pada tanggal 6-9 Juni The Second Education Environment Working Group teman-teman LHK tanggal 20 Juni Education Education juga akan melakukan pertemuan dan tentunya Employment The Third Employment Working Group akan dilakukan pertemuan tanggal 13-14 Juni di Genewa on the sideline of pertemuan ILO International Labor Organization untuk sebagai catatan sebagai rekap pada bulan Mei 2022 tercatat 35 kegiatan yang telah berlangsung sedangkan bulan Juni tahun ini tercatat akan dilaksanakan 44 kegiatan terkait dengan G20 yang meliputi Business 20 Pra-KTTY 20 Ada Isu Empower Ada Finance Track Infrastructure Working Group International Financial Architecture Working Group Di Sherpa Track sendiri akan dilakukan pertemuan Health Minister Meeting TIWG and then pertemuan-pertemuan lainnya Mungkin saya rasa itu dulu Pak Jupir supaya not to be too long tapi please stay tuned to the calendar of events Bapak-Ibu sekalian teman-teman media dan sekali lagi setesan sponsor kami tolong juga bantu meliput apa yang dilakukan oleh teman-teman di berbagai sektor G20 So I leave it at that for the time being Thank you Pak Jupir Terima kasih Pak Trian Selanjutnya saya mengundang Pak Yuda kalau ada hal-hal yang disampaikan terkait perlindungan mening Silahkan Pak Yuda Siap Terima kasih Pak Jubir Pak Dubes Faisyasa Pak Dubes Tiasa Jani Pak Diryoyo Mas Akung teman-teman media merespon beberapa pertanyaan yang disampaikan teman-teman media terkait dengan peristiwa penembakan yang ada di Amerika Serikat izinkan kami mengupdate bahwa pada tanggal 1 Juni tahun 2022 telah terjadi 3 peristiwa penembakan di Amerika masing-masing di Grand High School Van Nights California pada pukul 15.30 waktu setempat yang kedua di supermarket Walmart Pittston Township Pennsylvania pada pukul 16.00 waktu setempat dan yang ketiga di St. Francis Hospital Tulsa, Oklahoma pada pukul 16.50 waktu setempat segera setelah mendapatkan informasi tersebut KJRI kita yang ada di Los Angeles di New York dan juga di Houston berkoordinasi dengan otoritas tempat dan juga dengan simpul-simpul masyarakat WNI yang ada di sekitar lokasi kejadian dari informasi yang diterima oleh 3 perwakilan kita tersebut tidak ada korban WNI dalam peristiwa penembakan tersebut ini tentu menjadi keprihatinan kita semua mengenai maraknya penembakan yang terjadi di Amerika Serikat menyikapi hal tersebut langkah-langkah yang dilakukan oleh perwakilan RI kita pertama tentunya meningkatkan koordinasi dengan otoritas keamanan setempat di wilayah kerja masing-masing terus menjalin komunikasi dengan komunitas masyarakat kita dan juga pemuka-pemuka masyarakat Indonesia yang ada di sana menyampaikan himbawan kepada masyarakat kita yang ada di Amerika Serikat untuk tetap tenang namun meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian jangan jalan sendirian gunakan badai sistem kemudian laporkan segera ke otoritas tempat dan juga perwakilan RI terdekat jika terjadi tindakan kekerasan aksi kriminal ataupun kegawat dauretan yang lain pastikan juga ini tidak lelah-lelahnya kami mengingatkan agar setiap organ negara Indonesia segera lapor diri melalui portal peduli WNI ketika datanya telah ada dalam sistem database di Kemlu dan di perwakilan RI ini akan meningkatkan kecepatan dan juga keakuratan respon dari perwakilan RI dan juga bisa download aplikasi Safe Travel Camp Lu disitu akan ada informasi-informasi update dan juga informasi hotline seluruh perwakilan kita yang ada di amperikan dan juga di seluruh dunia yang lain demikian yang dapat kami sampaikan teman-teman semua terima kasih demikian mas Apung terima kasih terima kasih buat rekan-rekan media yang sudah bergabung dalam press briefing hari ini sehat selalu ya saya kembalikan ya mas Apung baik terima kasih jurubicara Kementerian Luar Negeri Bapak Duta Besar Tepul Faz Zasya beserta Bapak Narasumber lainnya ada Bapak Dubes Jani Bapak Yudha Nugraha dan juga Bapak Artio Harkomoyo dengan demikian press briefing Mingguan Kementerian Luar Negeri ini telah berakhir terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua dan terima kasih juga atas bantuan rekan-rekan media yang telah turut mengedukasi masyarakat tentang polugri dan kegiatan diplomasi Indonesia dokumentasi press briefing seperti biasa akan kami sampaikan secepatnya melalui komunikasi reguler kita baiklah saya akhiri press briefing kali ini salam sehat untuk kita semua dan kita akan bertemu lagi pada press briefing yang akan datang terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Santi 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 Om Terima kasih semua terima kasih terima kasih